Kang Leo channel vlog sharing electronic experiences don't forget to subscribe oke lampu kedip-kedip ya ini saya matikan dulu nah nah ini kasus eh lampunya cuman kedip-kedip enggak mau start nih politron ke untuk seri ini ini pakai seri berapa ini katanya model lama ini Oke untuk politron 14-an ini seri PS saat 1423 ini itu kasus seperti itu mitra ke langsung aja kita akan bongkar dan kita akan cek apa yang menyebabkan dari TV di politron ini kedip-kedip itu langsung aja kita bongkar Oke mitra semangat mesin kita bongkar ini Wah debu-debu ini lama ndak di service nih kelihatannya juga Oke kita lepaskan dulu untuk slot-slot sebentar kabel lampu tindian ini oke di sini ada jangan lupa untuk listrik lepas dulu ya oke Oke ini di bagian AV kita lepas dulu ya Nanti biar mudah untuk perbaiki ini kelihatannya masih asli semua ini dari tampilannya ini juga masih bagus oke kita akan lakukan pengecekan kelihatan aja tar posisi naga agak sulit ini berhubung kabel juga presisi ini ntar saya carikan agak lengkar Oke dilepas dulu untuk bagian tut nah itu lemah hahaha oke kita sedikit bersihkan dan kita akan cek aja kelihatan gila dari lama kita cek dulu dari sodaran karena juga mesinnya lama ini mesinnya lama kita cek di bagian bagian sudaran dulu ya sebelum melakukan pengecekan tegangan karena juga lama dari servis mungkin banyak yang kendor atau gimana kita lihat dulu tampilan fisik di bot mesinnya eh saya dekatkan ah itu ya eh disini eh kelihatannya dari sodaran kan enggak masalah ya masih oke semua Oke di bagian repek juga enggak masalah masih oke berhubungi posisi nih press kita langsung aja melakukan pengecekan dulu eh kasus seperti ini biasanya lampu kedip-kedip itu ya adanya komponen yang lemah biasa menunjukkan komponen yang lemah yang mau saya pasang untuk cek tegangan juga kabel agak presisi kita langsung aja untuk ukur ya ukur komponen dulu terutama di bagian kondensator ya drop tegangan jadi membuat lampu indikator lampu powernya kedip-kedip itu juga bisa oke kita akan cek dulu aja di bagian kondensatornya ya sebelum melakukan pengecekan tegangan siapa tahu nanti sekali libas langsung ketemu penyakitnya berhubung untuk sodaran masih bagus oke cek aja di 14 wall penensatornya kelihatan apa ndak ini alat ukur ini nah itu ya aku udah padang sulapir amin ya oke masih oke di 14 wall nah ini satu komponen ditemukan agak error bagian berapa wall ini sebentar saya cek di 12 ya bener ya 12 udah kedetak rusak ada lagi DC A21 ya gini masih oke ternyata nah ini udah satu komponen jelas terindikasi rusak langsung pada c503 503 ini mitra kita cek lain bagian lain disini oke sebentar saya urutkan jalurnya oke ini oke 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 sebentar saya urutkan jalurnya oke ini oke 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 tidak masalah kita cek di output 180 untuk kondensatornya gimana ini kondensatornya oh langsung di sana baca kasih aja oke tidak masalah kelihatannya e1 kondensator teridentifikasi rusak tadi yang ini mitra kelihatan ya di 503 kita cek aja nilai ini berapa disini 503 itu di nilai ini sebentar Oh ini mitra udah ketemu kita lepas aja langsung ya nilainya gede ternyata ini disini nah ini ini ukurannya 1025 V kita pastikan apa bener ini rusak udah kita lepas dari mainboardnya kita cek aja Oke bisa dilihat ya ndak ada pergerakan sama sekali pada ukurannya seribu Oh ini ada sedikit benjolan ah mungkin agak apa ya ha 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 meletus meletus sedikit gitu langsung aja kita akan ganti lagi dan kita tangan tes langsung tanpa ukur tegangan karena langsung ketemu penyakit ya semoga aja ini dan kita tes aja hasilnya gimana ke mitra semuanya nah tak diletakkan disini ya disini kita ganti yang baru dengan nilai sama tapi saya kasih volt lebih tinggi ini ya 50 volt untuk bawaannya ini 25 biar sedikit lebih awet gitu kita pasang udah nanti kita rapikan kita tes gitu aja apakah ada kasus lain atau kalau cuman ini doang kita buktikan aja nanti ya kedah ganti baru tanpa ukur tegangan ini kita langsung raket aja apakah ini berhasil atau gagal semoga aja nanti berhasil ya karena juga teridentifikasi satu komponen ini yang 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 rusak semoga aja enggak ada kasus lain langsung jeling nanti tinggal semprot sos bersihkan debu nanti disini untuk gosengnya lupa slot timpah film yang ini kok oke udah gitu aja kita coba oke mitra semane kita udah pasang ulang lagi aja cukup ganti satu komponen dan kita tes semoga aja berhasil ya oke kita cek apakah ini penyakitnya tepat atau enggak hahaha oke bisa dilihat mitra semane ya langsung jeling bisa dilihat ya gambar suara enggak ada kasus ya langsung maknyus langsung bagus semuanya ya gara-gara inilah ini tanpa melakukan pengecekan tegangan langsung kita to aja ke bagian yang diukur lemah ini tadi udah kita kali baru langsung tes tanpa ukur tegangan ternyata Alhamdulillah hasil oke semoga bermanfaat jangan cuma nonton di subscribe untuk support channel ini ya oke terima kasih si padi hahaha Hahaha